Realisasi inflasi Kalimantan Barat tahun 2018 mencapai 3,85 persen. Angka tersebut masih berada di dalam rentang target inflasi nasional sebesar 3,5 plus minus 1 persen. Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta stakeholder terkait lainnya yang tergabung dalam tim pengendalian inflasi daerah terus mengupayakan agar realisasi inflasi Kalimantan Barat bisa dibawa realisasi inflasi nasional atau setidaknya tepat berada di dalam rentang target inflasi nasional. Menurut Prijono, inflasi sebesar 3,85 persen bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Salah satunya kelompok bahan makanan. Beras menjadi salah satu penyumbang utama dengan andil mencapai 0,16 persen. Selain beras, terdapat empat komoditi lain penyumbang utama inflasi yaitu angkutan udara, daging ayam ras, tukang bukan mandor, dan bensin. Tahun 2018, inflasi nasional 3,13, inflasi kalbar 3,85. Dua-duanya berada di dalam target sasaran inflasi nasional. Target rentang, target atau sasaran rentang inflasi nasional. Tetapi, yang saya sebut kemarin, inflasi kalbar itu di atas inflasi nasional. Semuanya ada di dalam rentang sasaran inflasi nasional 3,55 plus minus 1, tetapi inflasi kalbar di atas nasional. Nah, kita sebetulnya mengupayakan bagaimana inflasi kalbar itu ada di bawah inflasi nasional. Atau sekurang-kurangnya di dalam koridor yang tidak terlalu jauh lah selisihnya gitu. Prijono menambahkan inflasi kalimantan barat berasal dari dua kota sampel, yakni kota Pontianak dan kota Singkawang. Untuk tahun 2018, kota Pontianak inflasinya 3,99 persen, dan kota Singkawang 3,18 persen. Dari Pontianak, Berlian Pasuri, melaporkan.